Halo semua, selamat datang kembali kali ini kita akan membahas salah satu war yaitu antara aliansi Indonesia di game Call of Dragon yang dimana saat ini aliansi Indonesia yaitu OHD sedang melakukan war besar dengan aliansi ASI atau RW02 seperti yang teman-teman disini warnanya sangat ramai sekali yang dimana disini dominasinya adalah tentara level 4 tetapi ada juga dari pihak Indonesia maupun dari pihak RW02 disini menggunakan tentara level 5 juga ada disini teman-teman akan melihat dimana gameplaynya tentara nya sudah pada tebal disini dari OHD dan juga dari RW02 disini banyak sekali yang menyerbu dari PKR OHD pun disini mereka banyak sekali ya bantuannya oh disini ada yang bertugas untuk membegal embris embris ini banyak sekali usernya ya terutama 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 level 5 dan sudah punya embris dia akan panen kill yang banyak mage disini pun ada juga ya yang menggunakan Arteus dengan support Tia cukup banyak yang berkumpul disini posisinya diuntungkan untuk RW02 karena yang seperti teman-teman ketahui RW02 disini dekat sekali dengan base dibandingkan dengan ini ya OHD akan tetapi disini teman-teman dapat melihat gameplay dari embris dari level 5 kebanyakan kalau disini menggunakan boss Arteus percepat Tia dengan ini ya kombo menggunakan Arteus dia dembegnya sangat besar tapi kelemahannya dia ini lambat bergerak sepertinya mulai mundur tujuannya untuk mencari kill kita coba lihat di bagian atas serangan dari OHD mulai banyak yang bermunculan keunggulan Indonesia ini adalah membernya sangat aktif karena saya juga berasal dari OHD sebelumnya jadi disini member Indonesia ini sangat aktif sekali jadi setiap aliansinya mau OHD mau OHD yang lainnya itu aliansinya sangat aktif sekali dibandingkan dengan aliansi Inggris aliansi Inggris itu banyak sekali sultan ya akan tetapi member yang aktifnya tidak terlalu banyak ya seperti Indonesia karena sekuat apapun tentara level 5 apabila dirempuk atau diserang oleh banyak player maka dia pun akan kesulitan apalagi kalau tentara level 5 nya berjenis Mage yang kecepatannya lambat tadi teman-teman melihat disitu mainnya 32 juta kita lihat pergerakannya kembali Mereka coba tarik mundur pasukan ya untuk menuju base nya kita lihat bagian sebelah sini Arteus kembali Arteus ini banyak sekali digunakan ya teman-teman bahkan untuk player yang bagnya tinggi masih banyak sekali yang menggunakan Arteus dikombo dengan TH ini ya terus terus bergerak ini pasukan Begal sangat nyaman sekali menggunakan Embrace karena dia ini sangat cocok ya untuk menghancurkan unit-unit apalagi kalau musuhnya hanya menggunakan Mage yang kecepatannya lambat ya dikejar dia tapi tetap tidak ada sulit sekali ya mengejar Embrace karena seperti oh dia menggunakan Embrace juga karena seperti yang teman-teman tahu Embrace ini atau Cavalry ya apabila mempunyai kecepatan berbaris ditambah Artefak yang menambah kecepatan berbaris juga maka kecepatannya pun akan sangat tinggi OHD dia menyerang dengan pasukan Cavalry disini OHD menominasi padahal posisinya disini tidak diuntungkan karena jaraknya cukup jauh untuk merefill pasukan teman-teman Indonesia ini keuntungannya sangat banyak sekali dibandingkan dengan aliansi asing termasuk di map-map yang lainnya seperti Burning Land yang dimiliki oleh B101 saya juga pernah di aliansi itu dia aliansi emang ya cukup maknya cukup besar tapi dari segi keaktifan atau dari segi member yang aktif lebih banyak Indonesia lebih diuntukkan Indonesia kalau ini menggunakan Shadow Blade ya Cavalry ini benar-benar ya dia gameplaynya ini brutal sekali ya gameplay dari Cavalry apabila level 5 ATF sudah level tinggi hero level tinggi sudah itu sudah ini ya tebal sekali karena kalau teman-teman mengetahui reset level 5 itu sudah full semua wah dikejar dikejar tetap tidak terkejar ya dia menggunakan Cavalry juga TH disini dengan Arteus nya sepertinya tarik mundur untuk kembali ke posisinya kita lihat wah pengen merit juga ya Cavalry mulai bergerak Cavalry dari R02 bergerak kita lihat bagian yang samping sini mereka menjaga posnya ya disini Mage Mage itu keuntungannya jarak jarak serangnya sangat jauh sekali ya disini Cavalry mulai bertanding kembali sangat tebal sekali Cavalry nya dikejar kita lihat reveal dari R02 disini OHD sedikit tidak diuntungkan karena reveal pasukannya sangat jauh mereka mulai menyerang OHD mulai mundur ke belakang disini mereka menjaga agar kondisi pasukannya selalu ada ya kalau dari segi keaktifan tidak ada yang bisa mengalahkan member Indonesia Nanti teman-teman pasti akan melihat ya pasti ini mah Indonesia pasti ini pasti akan menghancurkan banyak sekali tower nanti teman-teman pasti akan melihat keaktifan orang Indonesia itu sangat mengerikan ya menurut saya nanti mereka banyak sekali aktif kemungkinan besar saat ini Indonesia yang akan menang kecuali aliansi asingnya mereka mulai beraliansi karena aliansi asing itu yang seperti teman-teman tahu mereka mempunyai banyak sekali meg yang besar akan tetapi mereka kurang dari segi keaktifan karena game ini berbeda seperti Lord Mobile berbeda seperti game-game lainnya game ini menurut saya gimana ya ini hanya memerlukan ini memerlukan banyak sekali member yang aktif yang dimana member tersebut berforsi untuk menghancur ke menara melawan behemot dan lain-lain apalagi di Indonesia itu mempunyai member yang mempunyai T5 bahkan meganya sudah besar dan mereka aktifnya sangat aktif jadi ketika war diperlukan mereka akan selalu datang berbeda dengan orang bule atau orang asing yang saya ketahui karena saya sudah berpindah-pindah dari bundling land kemudian ke wilayah yang lain seperti Zolan orang bule itu dia aktifnya tidak selalu on ya mereka itu kadang aktifnya cuma beberapa jam disini ada levelnya disini mulai diisi kembali Indonesia disini mulai mengisi tetapi Indonesia khususnya ke 100 ini mereka juga disini mendapatkan member-member asing juga tidak hanya member bule tidak hanya member bule atau tidak hanya member Indonesia maksudnya jadi tidak hanya member Indonesia saja orang bule pun masuk ke Indonesia atau ke aliansi OH jadi disini kita mendapatkan bantuan dari orang asing juga yang banyak banyak sekali orang asing yang masuk di OH yang dimana itu menambah kekuatan karena jam kita ini online itu berbeda dengan orang asing disini mulai mereview kita lihat mereka sudah mulai mengirim pasukan seperti biasa mengirim semuanya ke pusat kebanyakan mengirim lagi ya kita lihat mapnya sedikit oh ini dari OHD mereka mengirimkan pasukan jaraknya cukup jauh tidak diuntungkan untuk posisi saat ini user magik banyak sekali base kita lihat apakah ada pergerakan dari aliansi OHD oh itu ada Arteus dengan TA mereka mereka mulai masuk yuk kita claim dulu hadiah disini hadiahnya lumayan cara efektif untuk melawan level 5 adalah berkumpul berkumpul sebanyak mungkin karena ter-level 5 apabila di serbu pun daya tahannya akan habis kunci dari magik itu yang penting jangan menyebar magik itu kalau berkumpul lebih baik dibandingkan dengan menyebar sepertinya sudah tidak ada pergerakan sekarang dari segi reveal pasukan pun OHD tidak diuntungkan untuk saat ini ya sekarang itu Darteus ya dengan Tia rupanya mulai dikejar sepertinya dikejar ini 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 dia damagenya dengan Tia ini sangat cocok sekali karena mempunyai damagenya yang besar apabila mereka menggunakan unit terbang tapi kelemahan terbesarnya adalah lambat secara empuk untuk kapal lari ya ini sepertinya akan diserang ya benar diserang kalau dibandingkan dengan kapal lari kecepatannya sangat jauh sekali benar keser enggak langsung teras diserang kurangnya kemungkinan biar lawan pemeriksa yang tinggi tidak ada bantuan dari OHD ya itu ada sepertinya oh iya discord itu mulai diserang monoflory juga kita lihat apakah akan sampai speed ya disini speed atau kecepatan disini harus benar-benar kalau misalnya dia lebih mempunyai kecepatan lebih tinggi dari setnya kita akan bisa mengejar nah sepertinya ditari kembali pasukannya kita lihat baginya berapa masih terus membangun segitu aja ya review nya untuk kali ini mengenai war di k100 terima kasih telah menonton video ini jangan lupa subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati